Intro Renungan pagi ini kita mengambil dari Injil Matius. Injil Matius dilahapkan oleh Tuhan melalui Matius dulu adalah mantan Bea Cukai. Pemungut Cukai, Bea Cukai kalau sekarang. Saya hampir setiap hari berhubungan dengan Bea Cukai, berhubungan dengan ekspor PBU sekalian. Dan saya senang men-sharekan kebenaran permantuan ini pagi ini buat Bapak Ibu, Saudaraku sekalian dikasih Tuhan. Mari perhatikan Alkitab kita, yaitu dari Injil Matius fasal 18 ayat 15 sampai 17. Dua ayat saja. Tapi Bapak Ibu suruh sekalian nanti bisa memperdalam lagi. Dan mintalah Tuhan supaya Tuhan beri saya remah supaya saya mengenal lebih dalam tentang engkau melalui firman Tuhan di Injil Matius ini. Demikian firman Tuhan buat kita Bapak Ibu sekalian. Apabila Saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah ia, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita gemes, mangkel, kalau ada jemaat atau saudara kita orang percaya yang jauh dari Tuhan, berdosa kita tahu, sedang berdosa kita tahu. Kita cenderung beresiko tidak mau mendengarkan dia. Benkewai orang Jawa. Terserah, itu salah-salahnya dia sendiri. Bahkan kita bilang, saya sudah tersakiti, sakit hatiku. Tetapi Firman Tuhan berbicara lain. Pagi ini Firman Tuhan mengatakan, kalau ada sahabat kita, saudara kita yang berusaha, maka kita perlu menolong, harus menolong supaya dia kembali kepada Tuhan. Menegur, membawa orang lain saksi, membawa ke jemaat supaya dia tegur dan nersihati. Dan, nah ini yang aneh, Tuhan Yesus berkata demikian. Kalau tetap gak mau ditegur, gak mau dinasihati, Tuhan Yesus bilang apa? Anggap dia seperti seorang yang tidak mengenal Allah. Kawir ya? Apa tetap kita diamin? Bahkan kata Tuhan Yesus, atau anggap dia seperti seorang pemungut cukai. Saya memikirkan bagian ini beberapa tahun yang lalu. Dan menjadi berkat. Baik-baik sekalian, saya sungguh tersenyum, bersuka cita karena Tuhan memberikan ini buat saya. Tuhan, mengapa malah engkau berkata supaya aku memperlukan dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan? Berarti dengan demikian, apakah saya harus diamkan saja? Sudahlah, hilang-hilangkan gak apa-apa. Tuhan, saya diberkati dengan kata pemungut cukai. Dan saya yakin, pemungut cukai itu adalah menunjuk kepada Matius sendiri. Matius dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kita untuk menulis firman Tuhan sampai sekarang. Dan dia seorang pemungut cukai yang bertobat. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada seorang pemungut cukai? Ternyata Tuhan Yesus datang mendatangi dan Matius melihat dan akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya dan bergabung dengan Tuhan Yesus. Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, sungguh berkat indah. Ternyata Tuhan tidak ingin membiarkan kita kehilangan siapapun yang berdosa, yang bersalah dalam keluarga kita, dalam geja kita, dalam komunitas kita ya. Orang-orang percaya. Tetapi terus kita memberikan kasih AKP, terus mendorong dia, terus mendoakan dia, terus mendekati dia, terus menjadi saksi bagi dia. Supaya dia tidak hilang. Tidak hilang buat Tuhan sekalian. Kalau terpaksa dia pindah bergereja, oh Tuhan, supaya dia dikembalakan saya dengan baik. Itu doa kita dan itu nasihat kita. Injil Matius Firman Tuhan ini memberkati saya. Dan saya tahu memberkati kita semua. Ajakan saya adalah, mari kita melihat kepada orang lain yang percaya pada Tuhan di dekat kita, di gereja kita. Adakah mereka yang tidak beres dengan Tuhan? Mari kita tolong. Kita bawa dalam doa. Kita mengasihi dia. Kita dekati. Dengan kasihnya. Tuhan, aku tidak mau kehilangan dia. Supaya dia tidak jauh dari Tuhan. Supaya dia kembali kepada Tuhan. Makanya betul kata Tuhan Yesus. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apakah kawan kita, sahabat kita yang jauh dari Tuhan kita tidak ikat dengan Tuhan? Atau kita lepaskan? Dan lagi aku berkata kepadamu, Jika ada dua orang daripadamu di dunia yang sepakat meminta apapun juga, Permintaan itu akan dipapulkan oleh Bapakku yang di sorga. Mari jangan bawa sendirian tugas berat ini. Menolong sahabat kita yang berdosa. Bawa ke pendeta kita. Bawa ke sahabat kawan-kawan kita yang dewasa. Berdoa bareng. Dan meminta solusi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Tuhan Yesus yang mengasihi jiwa-jiwa yang jauh dari-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak merindukan agar salah satu dari kami terhilang dari Engkau. Bahkan ada satu doba yang menjauh, Engkau tarik kembali. Engkau cari kembali. Tuhan, terima kasih betapa kasih-Mu. Dan sekarang kasih-Mu itu ada di dalam kami. Tuhan Yesus, biarlah itu mengalir kepada kami. Melalui kami kepada saudara kami seiman yang nampaknya menjauh atau sangat jelas menjauh dari Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan untuk mengasihi. Supaya mereka kembali kepadamu. Dan ada sukacita di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami beraktif sehari ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.